Sinanthropus pekinensis, disebut juga sebagai manusia pekin, adalah suatu contoh homo erectus. Fosil manusia pekin ditemukan oleh Davison Black pada tahun 1927. Sinanthropus pekinensis, ditemukan di sebuah-buah yang terletak di Seoul Guardian, di dekat Beijing, China. Manusia pekin memiliki persamaan atau sejenis dengan pitekan tropus yang ditemukan di Indonesia. Sinanthropus pekinensis merupakan manusia purba yang telah dapat memanfaatkan kekayaan alam yang berada di sekitarnya untuk dapat bertahan hidup. Namun, manusia purba ini belum dapat mengolah tanah dan berterna. Pola hidup Sinanthropus pekinensis adalah berpindah-pindah tempat, dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dirasa banyak makanannya. Pola seperti ini biasa disebut dengan nomandet. Corak kehidupan dari manusia purba ini hampir sama dengan manusia purba dari pacita, pitekan tropus solensis yang sudah mengenal dan menggunakan perkakas yang terbuat dari batu. Bukti yang menunjukkan hubungan antara pitekan tropus solensis dan Sinanthropus pekinensis adalah di antara keduanya sama-sama mirip kera yang berjalan tegak. Sinanthropus pekinensis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kepala mirip dengan kera, hidung basek, tulang alis besar, mulut agak sedikit maju, Daki jantangan mirip dengan manusia modern, tinggi badan sekitar 165 cm sampai 180 cm, bentuk gerah besar dengan terhang yang sangat kuat, bagian belakang kepala tampak menonjol, volumisnya otak sekitar kurang lebih 900 sampai 1200 cm bukit. Terima kasih telah menonton!